Untuk menikah itu perlu kafa'ah, perlu kemampuan. Kemampuan apa? Pertama, kemampuan finansial. Kemampuan finansial ini adalah memberikan nafkah. Nafkah yang bagaimana? Nafkah yang ma'ruf. Karena kewajiban seorang suami memberikan nafkah yang ma'ruf. Wa'ala modillahu rizkuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajiban suami atau ayah memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu yang sesuai dengan ukuran masyarakat pada umumnya. Di tempat dia tinggal, seperti itu. Ini kalau misalkan di Jogja, ya berapa sih living cost yang wajar ya? Untuk Jogja di daerah Bantul, misalnya begitu ya. Atau daerah mungkin, apa namanya, Malioboro, misalkan begitu. Itu kan beda-beda di sana itu. Nah, tetapi kita juga jangan kemudian terpaku dengan angka, dengan nominal. Yang penting adalah seorang laki-laki itu berusaha bekerja. Dia punya penghasilan itu yang dia perikirakan bisa untuk hidup nanti bersama dengan keluarga. Nanti berikutnya Allah akan memberikan kemudahan pintu rizki. Yang penting, jalani dengan cara yang islami. Tawakal pada Allah sambil juga berihtiar. Nah, kalau masalah kesiapan ilmu, ya paling minimal tentu ilmu-ilmu untuk persiapan nikah. Tentang hukum kita paham hukum-hukum pergaulan, hukum menutup aurot, menjaga pandangan, hukum hitbah, hukum nanti akad nikah, walimatul urus. Kemudian hukum-hukum tentang hubungan fisik suami istri, mandi jinabat, segala kehamilan. Itu kita pelajari seperti itu. Yang selanjutnya tentu kita kembangkan. Jadi, dengan cara kita tentu bertahap. Nanti begitu punya anak, ya mau punya anak, kita sudah siap dengan ilmu-ilmu untuk mendidik anak-anak kita seperti itu. Jadi, nggak mesti kumpul semua ilmu baru menikah. Wah, ilmu itu Allah kan luas sekali begitu. Yang paling penting adalah ilmu-ilmu yang mau kita amalkan. Misalkan kita mau hitbah, harus paham tentang hukum-hukum hitbah. Mau nanti akad nikah, harus paham tentang hukum-hukum akad nikah, hukum tentang mahar. Itu yang kita paham. Yang ketiga, kesiapan mental. Nah, mental ini adalah tentu dia berkembang, belajar. Nah, jadilah orang yang bisa menghargai pihak lain. Orang yang mau mendengarkan omongan pihak lain. Lalu bisa memaafkan, bisa toleran. Kemudian juga tidak ego. Nah, itu yang harus disiapkan mental-mental demikian. Sambil berkembang. Kira-kira demikian jawaban. Terima kasih.